Hai guys, ketemu lagi di channel kita Miss Go Claret dan kali ini kita akan bikin tiga rangkaian satu rangkaian itu adalah pas tulip, jadi satu pas isinya tulip semua, habis itu mudah banget dan yang kedua kita akan bikin buke yang isinya juga tulip juga, dan setelah itu kita akan bikin tulip besar isinya macam-macam ingredientsnya, nanti gue kasih lihat dan gabungannya ada di atas dan buat lo yang gabung lagi sama kita, gue Lodi, ini adalah video kita yang kedua, mungkin ngeditnya masih agak hancur ngomongnya juga agak kaku, tapi mudah-mudahan buat teman-teman florist yang mungkin baru mulai, kita juga baru mulai jadi hari ini, oke hari ini kita, ini tulip, tulip dari Belanda, lalu ada, ada pico, ada gunung pintu, ini sebenarnya kelawatan kita yang selalu kita gunakan, gunting bunga ada kater itu sebenarnya yang selalu kita gunakan, tapi... dan jangan lupa nah, selanjutnya kita juga perlu kita-pita dan juga pertasnya nah, kalo gue sendiri bikin bunga itu sebenarnya lebih senang kalo bunga itu diserahkan kayak oh florister kita terserah dia floristernya mau pake kertas apa, mau pake warna apa pokoknya dia kasih tau misalnya budgetnya sekian mau warna yang bunganya kira-kira atau dominan merah atau dominanting atau yang kalem atau yang apa nah, kalo misalnya bunganya yang dipake adalah bunganya warna abu-abu kalo menurut gue itu kertas yang juga lucu yang warnanya juga senada jadi kayak gak tabrakan gitu loh walaupun ada kalanya juga pada saat kita bikin buke kita kasih warna kertas yang kontras itu juga lucu banget nah, gimana cara kita bikin buke oke, kita kembali yuk mutuin kita terus guys oke ini ada 10 tulip yang akan kita rangkai kita bisa menggunakan teknik spiral nah, waktu awal-awal belum belajar tentang spiral ini kita biasanya kalo wrapping bunga itu cuma kayak ditaruh doang taruh di bawah taruh di bawah terus kita susun yang rapih habis itu kita ikat nah, setelah belajar waktu itu kita belajar di Balaton Fowershaft aku diajarin untuk teknik spiral mungkin nanti kapan-kapan kita bahas ya di sini tapi kali ini aku mau merangkai cepat saja nah, beberapa dari bunga ini daunnya ada yang udah diambil ada juga yang belum masih ada gitu kalo daun udah patah lebih baik dicokot aja nah, sebenernya kalo misalnya kita mau bikin bunga itu sendiri bisa tapi akan lebih mudah apabila ada yang membantuin apalagi pada saat bunganya banyak itu kita tuh ada teknik eh, bukan teknik sih ini tuh kayak harus banget bunga itu dipertikan dulu waktu kita habis belanja nah, setelah kita pakai seperti ini kita isinya tulip semua jadi mudah-mudahan dia dari arah mana juga keliatan cantiknya nah, setelah itu ini akan kita ikat nah, untuk kulit ini ikatnya tuh jangan terlalu kenceng karena tekstur dahannya dia batang batang bunganya dia tuh kayak kalo dipencet banget tuh bisa apa namanya kempes gitu loh jadi kayak matikan habis itu kayak ecing gondok guys kayak apa tuh ecing gondok? ini itu gak ada kakak? enggak ngasih nggak ada aja mbak ya okey katanya kapasnya mau kalah sipo aja deh karena yang belum disiapin ya kita rep aja dulu dulu ya jadi kita nih kalau ngirim bunga ke customer itu kita bawahnya kita kasih kapas yang kita airin lalu kita ikut Oke biasanya kita rapin ini di meja cuman aja lagi penuh banget adung ya ini adalah kapas kita di apotik-apotik harganya itu kira-kira Rp30.000 Rp35.000 Rp38.000 tergantung apotik mana nah kalau kita ini bikin biasanya semangnya tuh rangkaiannya tuh kayak ratinya tuh kayak bulat gitu loh jadi lebih bervolume dan lebih ke mesin nah sebenarnya beda floris itu beda beda gaya ya kan kita belum pasang isu isunya habis lupa kelihatan kah ini berdua kertas Biasa aku suka pakai potong-potong itu kertasnya terbaik kelihatan lebih kecil atau mungkin kadang-kadang kita memasak ya kita memakai kertasnya amat tapi kalau misalnya mau kelihatan lebih besar gifnya itu nggak usah dipotong-potong dan juga sebenarnya aku lebih senang misalnya kita ada teknik baru nggak usah banyak kebanyakan kertas jadi yang inginnya kita jual bunga yang bunganya lucu di rangkainya lucu dan nggak perlu heboh di kertas kertasnya gitu tetap akan cantik juga kalau bunganya itu bagus dan kita akan makanya juga lucu oke kenalin di belakang itu adalah my baby namanya Louise selamat menikmati selamat menikmati oke jadi tadi kita bikin maksudnya pengen bikin kayak pakai banyak kertas gitu kita memutuskan cuma pakai 2 kertas bukan yang mau kasih lihat gimana wrappingnya tapi kita tadi kayak mendadak aja kayaknya kita bikinnya kayak gini aja deh gitu jadi kayak gak usah yang selalu ribet dengan banyak kertas tapi emang semakin sering tangan lo bikin itu kayaknya mau dibikin kayak gimana juga itu sih bagus banget ya kira-kira ukurannya segini jadi kita pakai pita warnanya silver pakai kertasnya warna abu-abu dan juga biasanya kalau udah kayak gini nampak stikernya kita tempel dikit oke kita gak ketemu nih stikernya ini slow jadi kita punya beberapa toples isinya kartu-kartu kartu capang pipit pipitan stiker kita sekarang kita pakai masker sekarang kalau ngomong ya saya muncrap kan menjaga jangan sampai nih bunga-bunga yang dari luar negeri yang sudah landing ini ntarok kena jemratan gue sama Anggun nalas gak lo terimanya ada lo gak tau oke back sound sambil ditemenin sama lagu-lagunya bukan BTS tapi gue gak tau siapa sebelumnya kasih foto-foto dulu ya sebelum menuju ke buke ketiga selamat menikmati